Antara Budi dan Cinta Jili 17 Bab 26 jarak Feng Feng dengan Meng Xinghun hanya tinggal beberapa meter Kaki Feng Feng sangat kuat, dia tidak tampak lelah padahal sudah menempuh perjalanan dari desa tempat tinggal Ma Feng Zhong hingga ke tempat Laobo Apalagi dia mengenakan baju laki-laki, bajunya sangat longgar dan mengganggu gerakan Feng Feng Meng Xinghun sudah memperhitungkan semuanya sebelum Feng Feng tiba di Taman Bunga, dia harus sampai dulu Tapi Meng Xinghun ternyata salah perhitungan Karena dia hanya menghitung kecepatan sendiri tidak menghitung kecepatan orang lain Dia sudah melewati semak bunga dan meloncat lagi Pada waktu itu tanah yang berada di bawah kakinya sudah terbuka dan ada sebuah lubang yang lumayan besar Di lubang itu ada empat orang yang berbaring di sana Mereka sedang memanah Meng Xinghun, panah meluncur seperti hujan ketubuh Meng Xinghun Dalam keadaan biasa Meng Xinghun pasti bisa mengelak dari panah dan senjata rahasia Karena dia sudah berpengalaman Tapi untuk kali ini dia kalah cepat karena dia perhatiannya terfokus pada Feng Feng Begitu dia melewati bunga krisan yang berwarna kuning terlihat ada dah yang segar menetes-netes Sebuah panah menancap di paha kirinya, dia merasa panah itu mengenai tulangnya Tapi dia tidak berhenti Dia tidak dapat berhenti Karena sekarang adalah waktu penentuan antara hidup dan mati Bila dia berhenti maka akan banyak orang yang mati karena dia Rambut Feng Feng sudah berada di depan matanya sedang berkibar dengan indah Tapi di matanya terasa seperti masih sangat jauh Kakinya yang terluka telah mengganggu gerakannya Antara sadar dan tidak sadar, dia merasa akan pingsan Sakitnya sudah menusuk ke tulang Dia tahu dia sudah tidak dapat bertahan lagi Tapi dia berusaha menggunakan tenaga terakhir mendekati Feng Feng dan menotok urat nadinya Itu adalah nadi yang mematikan Sekali tertotok sudah pasti langsung mati Begitu tangan diayunkan, rasa sakit sudah mencapai kepalanya Kemudian dia merasa tubuhnya menjadi mati rasa Dia masih bisa merasa jarinya masih mengenai tubuh yang hangat Setelah itu semuanya menjadi gelap Langit terlihat penuh dengan bintang Angin sepoi-sepoi berhembus dari pantai Mereka bergan dengan tangan, dengan tenang berjalan di tepi pantai Ada nelayan yang bernyanyi dengan merdu Dia menarik Xiaotai ke dalam pelukannya Mencium rambut yang berkibar di tiupangin Metuk Xiaotai begitu dalam begitu jauh Tiba-tiba Meng Xinghun membuka matanya Mimpi yang indah itu telah hilang begitu saja Tidak ada cahaya bintang, tidak ada laut Juga tidak ada orang yang berada di dalam mimpinya Dia telungkup di tempat tadi dia ambruk Kakinya semakin sakit Aku tidak mati, ini adalah hal pertama yang dipikirkannya Tapi hal ini tidak penting Yang terpenting adalah apakah Feng Feng Masih hidup atau tidak Dia tidak akan membiarkan Feng Feng membocorkan rahasia Laobo Ada suara tawa orang Meng Xinghun berusaha mengangkat kepalanya Dia melihat luks yang cuan Meta luks yang cuan tampak bercahaya Tapi ternyata bukan dia yang tertawa Melainkan Feng Feng Dia tertawa dengan senang Tiba-tiba tubuh Meng Xinghun beku Dia seperti dibekukan oleh sekolah mair dingin Dia merasa sudah mati rasa Feng Feng berjalan menghampirinya Matanya penuh dengan ejekan Semua orang tahu bahwa dia adalah perempuan yang cantik Bunga beracun biasanya sangat indah Meng Xinghun menjilat bibirnya yang kering Dengan suara serak dia bertanya Kau, apakah sudah mengatakannya tawa Feng Feng penuh dengan penghinaan Feng Feng merasa pertanyaan ini tidak perlu dijawab Tawanya seperti seekor anjin betina yang baru keluar dari kakus Dengan tertawa dia menjawab Aku sudah mengatakannya Kau kira aku datang ke sini untuk apa? Apa aku ke sini hanya untuk mengobrol Meng Xinghun merasa tubuhnya sudah lemas Mau marah pun sudah tiada guna Kau tidak menyangka akan bertemu denganku di sini bukan? Kau pun tidak akan menyangka bahwa si tua bangka itu akan membiarkanku pergi bukan? Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata Baiklah aku akan memberitahumu Aku memang tidak mempunyai keahlian apapun Setelah 13 tahun yang lalu aku belajar untuk berbohong Membohongi orang tua Profesi seperti kami ini Bila tidak menipu si tua bangka Siapa lagi yang dapat kami tipu Meng Xinghun melihat dan mendengar semua kata-kata Feng Feng Dengan genget Feng Feng tertawa dan berkata Jangan salahkan diriku Aku masih muda Tidak mungkin seumur hidupku dihabiskan bersama pak tua itu Dia hampir mati Bila sudah mati dia tidak akan memberikan uang sepeserpun padaku Tiba-tiba Meng Xinghun membalikan badan melihat luksi yang cuan Meng Xinghun terlihat sangat tenang dengan perlahan dia berkata Kemarilah ada yang ingin kau bicarakan denganku Apakah kau ingin tahu tanya Meng Xinghun Luksi yang cuan tertawa dan berkata Kata-kata dari orang seperti mu harus didengar Benar saja dia mendekati Meng Xinghun Tapi sikap waspadanya tidak berkurang Hari mau atau singa bila sudah masuk ke dalam perangkap pun masih bisa melukai orang Begitu luksi yang cuan berjalan kurang lebih beberapa meter dari Meng Xinghun Dia berhenti dan berkata Sekarang kau mau mengatakan apa Aku bisa mendengar dari sini Aku ingin meminta sesuatu Lanjutnya Aku mau perempuan ini Bisa kau berikan kepadaku Apakah kau menyukainya tanya luksi yang cuan tertawa Aku inginkan nyawanya Luksi yang cuan tidak tertawa Yang tertawa adalah Feng Feng Dia tertawa seperti sudah mendengar sebuah lelucon yang lucu Dia tertawa hingga membungkukan badan Dia menunjuk Meng Xinghun dan berkata Aku kira orang ini tidak terlalu bodoh Tidak taunya dia itu bodoh dan idiot Mungkin bahkan ada penyakit gilanya Dia menunjuk luksi yang cuan dan berkata Mana mungkin dia akan memberikan aku kepadamu Kau berani memintanya waku Kau kira kau ini siapa luksi yang cuan Menunggu dia habis bicara Dia tertawa kemudian menarik dia ke hadapan Meng Xinghun lalu berkata Apakah kau meminta perempuan ini benar Luksi yang cuan mengangguk dan dia menatap Feng 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 mulai merasa takut Dengan tertawa terpaksa dia lalu berkata Kau pasti tidak akan menyerahkanku kepadanya bukan? Demi dirimu aku sudah melakukan banyak hal termasuk memberi Tau la obo, wajah luksi yang cuan tetap datar Dengan dingin dia berkata Apakah semua kerjaanmu sudah beres? Wajah Feng Feng menjadi pucat dengan gemetar Dia menjawab Kelak aku akan melakukan semua yang kau perintahkan Luksi yang cuan membelai rambutnya Tangannya semakin turun dan tiba-tiba merobek baju Feng Feng Tubuh yang indah terlihat di bawah siraman sinar matahari Tapi luksi yang cuan tidak melihatnya Dia hanya melihat mengksengkun Dengan tersenyum dia berkata Aku tahu kau sudah melihat banyak perempuan Benar, kalau yang ini bagaimana? Tanya luksi yang cuan Lumayan, kata luksi yang cuan lagi Mengapa aku harus memberi perempuan ini kepadamu? Aku pun bisa memakai dia Kau bisa melakukannya Tapi ada yang tak bisa kau lakukan Oh jadi sekarang kau tahu la obo berada Dimana perempuan biasanya sangat menceritakan semuanya kepadaku Teliti Dia Sudah Aku kira kau memang mampu mencari la obo Tapi apakah kau bisa masuk ke dalam sumber itu? Tanya mengksenghun Tidak bisa Sekarang ini belum bisa Jawab luksi yang cuan Kalau tidak perlu berbohong Dia tidak akan berbohong Karena berbohong kadang-kadang malah bermanfaat Sekarang siapa yang bisa memenggal kepala la obotanya mengksenghun Tidak ada Tiba-tiba luksi yang cuan tertawa dan berkata Aku bisa menutup sumur itu Dia bisa mati kekurangan oksigen Apakah kau akan sabar menunggu begitu lama luksi yang cuan dengan tenang berkata Mungkin bisa Karena aku orang yang sabar Mengapa kau tahu dia akan mati karena kurang oksigen luksi yang cuan melihatnya Setelah lama dia baru berkata Apakah kau pernah mengatakan Demi diriku kau akan turun ke dalam sumur untuk membunuhnya Mengksenghun Memejamkan mati dengan perlahan Dia menjawab Asal kau bisa memberikan perempuan ini kepadaku Aku akan membunuh la obo untukmu Feng Feng memejamkan matanya Air mati sudah mengalir Tidak ada yang tahu mengapa hatinya begitu sedih dan takut Tidak ada yang tahu mengapa dia harus melakukan hal ini Tapi dia memang harus begitu Meta luksi yang cuan mulai bercahaya Dia terus menatap mengksinghun Apakah kata-katamu bisa dipegang Feng Feng masih mendengar di sisinya Tubuhnya mulai kemetar Tiba-tiba dia berteriak Jangan dengarkan kata Katanya Dia tidak akan membunuh la obo Ini hanya tipu muslihatnya Tiba-tiba luksi yang cuan menampar Feng Feng Wajah yang pucat segera memerah dan mengkak Darah mengalir dari sudut mulutnya Giginya yang tanggal tertelan ke dalam perut Tubuhnya menjadi keram Dia sudah bisa menyesuaikan diri Mengksinghun sama sekali tidak melihatnya Dia berkata Tidak ada yang meragukan kata-kataku Mengapa kau mau melakukan hal ini Karena aku harus melakukannya Kata Mengksinghun Tidak ada orang yang dapat memaksa membunuh Feng Feng Dan juga tidak ada orang yang memaksamu untuk membunuhnya Bila la obo memang harus mati Siapapun yang membunuhnya sama saja Kata Mengksinghun Lebih baikkah sendiri yang membunuhnya Lebih baik dia cepat mati daripada mati perlahan-lahan Karena menunggu kematian lebih menyedihkan Kata luksi yang cuan Benar, luksi yang cuan tiba-tiba menarik nafas dan berkata Akhirnya aku mengerti kemauanmu Mengerti saja tidak cukup Dengan tersenyum luksi yang cuan berkata Apakah kau mengira aku tidak setuju? Feng Feng masih membersihkan darah di mulutnya Tiba-tiba dia loncat dan menendang dada luksi yang cuan Luksi yang cuan melirik pun tidak Tapi segera telapak tangannya sudah memukul kaki Feng 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 langsung terjatuh kakinya yang indah sudah patah Luksi yang cuan tetap tidak melihatnya Dengan santai dia berkata Dia sudah jadi milikmu Bila tidak ada care untuk menghadapinya Aku akan memberi beberapa saran Feng Feng melihat kakinya yang bengkok Air matanya sudah menetes Dengan marah dia berkata Binatang Kau bukan manusia Aku harapkah segera mati saja Mengksinhun sudah berdiri dengan dingin dan melihat Feng Feng Menunggu dia habis marah-marah Kemudian dia berkata Sekarang kau baru menyesal telah mengenalnya Sekarang apa yang akan kau lakukan dengan menangis Feng Feng Bertanya Aku sudah melakukan apa? Apa yang harus ku sesali? Apakah tidak ada? Sambil menangis Feng Feng Menjawab Aku adalah seorang perempuan Tiap perempuan berhak memilih laki-laki yang dia cintai Tapi aku tidak bisa Mengapa kau memaksaku seumur hidup menemani seorang pak tua yang hampir mati Dia melotot kepada Mengksinhun dan berkata lagi Bagaimana perasaanmu bila ada yang menyuruhmu menemani seorang nenek-nenek yang hampir mati Sudut mati Mengksinhun mulai bergetar Tapi hawa membunuhnya semakin berkurang Mengksinhun mengepalkan tangannya dan berkata Seharusnya kau dari awal jangan melakukan ini Apakah kau mengira aku suka melakukannya? Senang menemani seorang pak tua yang lebih pantas menjadi kakeku Tapi kau sendiri sudah melakukannya Kata Mengksinhun Aku tidak punya jalan lain Sepuluh tahun yang lalu aku dijual oleh ayah dan ibuku kepada Gao Laoda Bila Gao Laoda menyuruhku hidup dengan anjing jantam pun Aku harus menurut Tapi kau dengan suara besar Feng Feng memotong kata-katanya Apakah demi Gao Laoda kau tidak pernah membunuh orang? Apakah kau tidak mau melakukan hal yang tidak ingin kau lakukan tapi tetap harus kau lakukan karena Gao Laoda? Benar, aku adalah perempuan yang memalukan Tapi apakah dirimu pun lebih baik dari diriku? Feng Feng telungkup ke tanah kemudian menangis sejadi-jadinya Dia berkata, ayah, ibu, mengapa kalian melahirkanku ke dunia ini? Mengapa kalian menjualku ke tempat seperti ini? Aku pun pernah hidup selama 10 bulan di kandungan ibu Mengapa nasibku begitu buruk? Wajah Meng Xing Hun menjadi pucat matanya terlihat sangat sedih Dia merasa kata-kata Feng Feng sangat masuk akal Dia juga manusia, dia mempunyai hak untuk hidup, mempunyai hak untuk dicintai Bersama kekasih menghabiskan hidupnya, melahirkan anak, dan mendidiknya menjadi anak yang berdakti Ini adalah hak asasi setiap orang Tidak ada yang boleh merampas hak ini Walaupun dia sudah mengkhianati Laobo, hidupnya pun sudah dijual kepada orang lain Tapi, Meng Xing Hun pun merasa kasihan kepada Feng Feng Dia berbohong untuk melindungi dirinya dan supaya dia tetap hidup Sekarang demi melindungi nyawanya, melakukan hal itu, dia memang pantas dimaafkan Setelah Semua tidak bisa hanya menilai dari sisi yang jelek saja Tapi orang-orang lebih cenderung menilai dari sisi jelek saja Tapi sisi jelek dalam dirinya disembunyikan Di dunia ini bila orang bisa saling memaafkan, dunia ini akan terasa lebih indah Tangis Feng Feng belum berhenti, dia mengambil sepatu dan melihat Meng Xing Hun, lalu berkata Bukankah kau mau membunuhku? Mengapa belum kau lakukan wajah Meng Xing Hun berubah menjadi sedih? Tadinya dia sudah bertekad ingin membunuh perempuan ini tapi dia tidak bisa Karena dia merasa dia tidak berhak untuk melakukannya Nyawa manusia sangat berharga, siapapun tidak berhak membunuhnya Meng Xing Hun menarik nafas panjang, perlahan-lahan membalikan tubuhnya Luq Siang Chuan melihat mereka kemudian tertawa, merasa bahwa mereka sangat lucu Tiba-tiba Meng Xing Hun berkata, ayo, kita pergi kemana? Ketempat Laobo, Luq Siang Chuan mengerjapkan matanya dan bertanya, bagaimana dengan perempuan ini? Kau tidak jadi membunuhnya orang yang harus kubunuh masih banyak Luq Siang Chuan tertawa, kata-kata Gao Laoda memang tidak salah Meng Xing Hun marah dan bertanya, Gao Laoda bicara apa saja kepadamu Gao Laoda berkata bahwa kau tidak akan tega membunuh perempuan ini karena kau tidak tega membunuh orang Tapi dia bisa menyuruhmu membunuh orang demi dia Oh dengan tersenyum Luq Siang Chuan berkata lagi, kau tidak tega, juga bukan orang yang kejam Karena itukah sangat mudah diperalat Meng Xing Hun merasa perutnya menciut Api kemarahan mulai berkobar Tapi Luq Siang Chuan masih tertawa Dimana dia, Gao tanya Meng Xing Hun Apakah kau ingin bertemu dengannya dia tidak memberi kesempatan Meng Xing Hun untuk terus bicara Dia berkata lagi, untuk apa kau menemuinya? Apakah kau bisa memberontak? Apakah kau berani membunuhnya? Bila kau berani aku akan mengikatnya kemudian menyerahkan dia kepadamu Luq Siang Chuan tertawa terbahak-bahak dan berkata Aku tahu kau tidak akan berani, karena dia adalah orang yang menolongmu dan dia adalah toacimu Kau berhutang budi kepadanya, kau tidak akan bisa membalas budi seumur hidupmu Meng Xing Hun masih berdiri di sana, wajahnya penuh dengan keringat Dengan santai Luq Siang Chuan berkata, karena itu kau harus ikut aku pergi Kemana sekarang aku sudah menyerahkan perempuan ini kepadamu Apakah kau mau membunuh dia atau tidak terserah padamu? Aku mengerti, angguk Meng Xing Hun Apakah kata-katamu bisa dipegang Meng Xing Hun kembali mengangguk? Feng Feng berusaha bangun dia menarik baju Meng Xing Hun dan berkata Jangan pergi ke sana Jangan lakukan apapun demi dia Dia adalah binatang, kau akan mati di tangannya Wajah Meng Xing Hun tetap datar Dengan ringan dia berkata Kata-kata yang sudah ku ucapkan pasti bisa dipegang Kata-kata Luq Siang Chuan seperti kentut Mengapa kau harus menepati janji? Kata Feng Feng Karena aku bukan dia Feng Feng melihat Meng Xing Hun Matanya menjadi aneh Antara kaget dan bingung Dia tidak percaya Di dunia ini ada orang sebodoh itu Dia tidak pernah bertemu dengan orang semacam itu Sekarang dia baru mengerti apa yang dinamakan sebagai harga diri seorang manusia Tiba-tiba Luq Siang Chuan melamaikan tangannya dari semak-semak muncul dua orang anak buahnya Sekarang perintah Luq Siang Chuan seperti perintah Laobo Begitu berpengaruh Dengan tertawa dingin dia berkata lagi Antarkan perempuan ini ke V.I. Feng Bao Ketua Tu memerlukan perempuan cantik seperti dia ya Jawab anak buahnya segera Air matu Feng Feng mulai menetes lagi Dia hanya bisa menangis Perempuan selalu pasrah kepada nasib Asal bisa bertahan hidup apapun akan dia lakukan Tiba-tiba Meng Xing Hun berkata Tunggu sebentar apakah kau masih butuh dia Dia tersenyum dan berkata lagi Tidak apa-apa Asalkan kau bisa membawa kepala Laobo Apapun akan ku berikan Dengan wajah seram Meng Xing Hun bertanya Aku ingin bertanya kepadamu Siapa ketua Tu itu sepertinya posisi Wan Penguang pun seperti Laobo Dia juga dikhianati oleh anak buahnya Luks yang cuan sudah bersekongkol dengan Tu Da Peng Rencana busuk ini sepertinya sudah lama disusun Keruntuhan Laobo adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh mereka Mereka memergunakan kesempatan ini Supaya Laobo terus bertarung dengan Wan Penguang Pertarungan ini membuat kerugian yang besar Untuk kedua belah pihak Juga membuat dendam semakin dalam Beban yang dipikul Semakin berat Beban yang berat membuat mereka tidak tahan Terakhir mereka akan bertarung besar-besaran Luks yang cuan sudah memperhitungkan semuanya Dengan tepat pada saat itu Laobo akan menyerahkan kekuasaannya ke tangan Luks yang cuan Karena tidak ada orang yang dapat dipercaya oleh Laobo Ini adalah bagian dari rencananya yang paling penting Yaitu mendepak Laobo Rencananya begitu sempurna Benar-benar tidak ada celahnya Diam-diam mengksinhun kagum dengan kelicikan Luks yang cuan Tiba-tiba Luks yang cuan tertawa dan berkata Kau tidak bertanya lagi Tentunya kau sudah tahu sandiwara ini Masih ada yang tidak ku mengerti Oh dalam sandiwara ini Aku berperan sebagai apa Luks yang cuan tampak berpikir dan menjawab Peranmu kecil dalam sandiwara ini Sekecil apa sebenarnya aku memperalatmu untuk menambah beban Laobo Memperalatmu supaya Laobo lebih percaya kepadaku Tapi malah terakhir bagaimana tanya mengksinhun Luks yang cuan menarik nafas dan menjawab Belakangan peranmu menjadi penting dalam sandiwara ini Dan aku menyesalinya mengapa aku melibatkanmu dalam sandiwara ini Luks yang cuan benar-benar menyesal karena dia salah tafsir kepada si pembunuh tanpa nama ini Mengksinhun terdiam lama Kemudian bertanya Bagaimana dengan gaolah oda Dia memerankan apa dia adalah perempuan Maksudmu maksudku adalah dia memang sebagai perempuan Itu tidak akan mengubah kenyataan Dalam sandiwara-sandiwara lain biasanya perempuan sangat penting Kata Mengksinhun Mengksinhun melanjutkan lagi Sandiwara ini ternyata tidak begitu Tapi Dalam Luks yang cuan tertawa dan berkata Dalam sandiwara ini hanya ada satu peran utama Dan itu adalah diriku Bagaimana akhir dari peran utamanya biasanya berakhir dengan baik Jawab Luks yang cuan Apakah kau yakin aku harus yakin karena semua peran dalam sandiwara ini Semua aku yang menentukan karena peranku adalah sebagai dewa Dewa bisa menentukan hidup dan mati manusia Di dunia ini ternyata ada yang menganggap dirinya dewa Orang seperti ini memang berbakat tapi juga gila Biasanya akhir ceritanya malah menyedihkan Tapi sandiwara ini hampir selesai Tiap peran sudah diatur dengan baik Tidak ada yang bisa mengubahnya Yang terakhir berada di panggung mungkin hanya Luks yang cuan dan mayat-mayat berserakan di atas Panggung Kecuali bila ada yang ingat Bila tidak akhirnya tidak akan ada orang yang dapat mengubahnya Tapi hal ini jarang terjadi Jarang tapi bukan berarti tidak ada sama sekali Bab 27 pintu sudah ditutup Tikus-tikus gemuk keluar dan masuk Tempat itu dihembus angin yang membawa bau menyengat Hanya beberapa hari yang lalu dia dipuji oleh teman-temannya sebagai cuan rumah yang ramah Mempunyai istri yang baik Putra dan putri yang sangat sopan pada saat makan Di atas meja selalu ada sayur dan arak Tapi rumah itu sekarang sudah berubah menjadi menyeramkan Tiap orang yang melewat di rumah itu akan berjalan menjauh sambil menutup hidung karena tempat itu sangat bau Tidak ada yang tahu di tempat itu sudah terjadi apa Dan tidak ada yang tahu mengapa dalam waktu satu malam Satu keluarga yang terdiri dari empat orang mati bersama-sama Banyak cerita yang bermacam-macam Teman baik pun ikut bergosip Tidak perlu merasa sedih atau jengkel Karena ini adalah kehidupan Waktu mereka hidup mereka mempunyai teman Waktu mati pun demi teman Mereka hidup sangat bahagia dan senang Mati pun cukup berharga untuk mereka Ini sudah lebih dari cukup Rumput di belakang rumah tumbuh semakin tinggi Di antara rumput-rumput itu ada sebuah sumur Di bawah sinar matahari senja Sumur itu terlihat seperti tidak ada air Tapi di dalam sumur itu masih ada air Air yang hijau seperti berwarna hitam Luks yang cuan melihat ke dalam sumur Dia berkata kepada dirinya sendiri Sumur ini sangat dalam Lebih dalam dari sumur yang ada di dapurku Tiba-tiba dia membalikan tubuh Tertawa pada Mengxinghun Apakah kau pun tahu bahwa membuat sumur pun ada tekniknya Bila kau tidak tahu caranya Bagaimanapun dalamnya kau menggali Sumur itu tidak akan keluar air Mengxinghun hanya mendengar dan terus mendengar Dia merasa di saat yang penting Mengapa Luks yang cuan mengeluarkan kata-kata yang tidak berarti Apakah karena hatinya sedang risau Atau dia sengaja berkata seperti itu Hanya untuk menenangkan hatinya Luks yang cuan kembali melihat ke dalam sumur Dia berkata lagi kepada dirinya sendiri Harusnya dari dulu aku kesini Untuk melihat-lihat bila aku melihat sumur ini Pasti bisa langsung menebak Laobo berada di mana Tiba-tiba dia bertanya kepada Mengxinghun Kau tahu mengapa tidak tahu Jawaban Mengxinghun sederhana Luks yang cuan tertawa dan berkata Karena aku tahu siapa yang bisa menggali lubang yang begitu bagus Orang ini bukan sengaja datang ke desa yang sepi Hanya untuk menggali sumur Oh, teman-teman Laobo sudah mati semua Kata Luks yang cuan Tawa Luks yang cuan sangat tajam seperti pisau Kemudian dia berkata lagi Tapi bagaimanapun dia bisa memikirkan hal ini sudah hebat Di dalam sumur dia bisa menyembunyikan orang Dia orang yang sangat berbakat Apakah kau tahu bahwa bersembunyi juga adalah suatu ilmu Tidak tahu Jawab Mengxinghun Itu adalah suatu ilmu yang sangat tinggi Harus mencari tempat yang paling cocok Dan harus mencari waktu yang tepat untuk bersembunyi Dan ini merupakan dua hal yang tidak mudah Ada hal yang lebih penting lagi Kata Mengxinghun Oh, bila kau tidak mau ditemukan orang Kau harus bisa menyembunyikan diri Luks yang cuan tertawa lagi dan berkata Benar, hal ini paling penting dan yang lebih penting lagi adalah Hanya orang idiot saja yang percaya bahwa Perempuan akan menjaga rahasia demi seseorang Kata-kata ini sebenarnya Laoboy yang mengatakannya Aku tidak mengerti mengapa dia bisa lupa Aku sendiri pun tidak mengerti Luks yang cuan bicara dengan perlahan Apakah karena dia sudah terlalu tua? Orang yang terlalu tua atau yang terlalu muda Sangat sering ditipu oleh perempuan Laoboy tidak tua Ada sejenis orang dia hanya bisa mati Tapi tidak akan bisa menjadi tua Kata Luks yang cuan Benar, aku pun akan memilih mati Daripada cepat menjadi tua Menjadi tua lebih menakutkan daripada mati Dia menepuk pundak Mengxinghun dan berkata Oleh karena itu cepatlah kesana untuk menemani dia mati Bagaimana dengan dirimu tanya Mengxinghun Aku akan menunggumu disini Sebelum melihat kepala Laoboy aku tidak akan tenang Wajah Mengxinghun datar Matanya memandang jauh kemudian dia berkata Kau akan segera melihatnya Luks yang cuan menepuk pundak Mengxinghun lagi Dengan tersenyum dia berkata Aku percaya padamu Sebab kata-katamu bisa dipegang Mengxinghun tidak bicara apa-apa lagi Tiba-tiba dia meloncat masuk ke dalam sumur Luks yang cuan membungkukan badan untuk melihat Katanya, cepatlah naik Makin cepat makin baik Bila aku sudah tidak sabar Aku akan menutup sumur ini Aku akan cepat kembali Aku mengerti keinginanmu Luks yang cuan tertawa lagi dan berkata Aku tahu kau orang yang penuh pengertian Air sumur sangat dingin Air yang dingin membasai tubuh Mengxinghun Tubuh Mengxinghun terengam air sumur Sekarang dia baru bisa tenang Dia segera memikirkan kembali rencananya Dia kembali bukan untuk membunuh Laobo Siapapun tidak akan bisa menyuruh dia membunuh Laobo Dia melakukan ini hanya untuk bertemu dengan Laobo Kemudian menyusun rencana yang lain Walaupun Laobo berada di manapun Jalan mundur tidak hanya ada satu Pasti ada jalan lain Dia percaya kepada hal ini Dia percaya di dalam tempat rahasia itu masih ada jalan lain Dia percaya dia akan bisa membantu Laobo melarikan diri Mengxinghun sudah menghilang di dalam air Tiba-tiba Luksi yang cuan mendengar di belakangnya ada suara seseorang melangkah Namun dia tidak membalikan kepalanya Karena dia tahu siapa orang itu Tempat ini sudah terpasang banyak perangkap Kecuali orang yang dipercaya Laobo pun tidak dapat masuk ke sana Luksi yang cuan yang sekarang bukan Luksi yang cuan yang dulu Nyawanya sudah sangat berharga Langkahnya sangat ringan Suaranya berat Gao Laoda terus berjalan mendekatinya Dia pun ikut melihat ke dalam sumur Dengan ringan dia bertanya Apakah kau yakin dia akan benar-benar membunuh Laobo Tidak? Jawab Luksi yang cuan Mengapa kau membiarkan dia turun Memang aku menyuruhnya turun Tapi aku tidak akan membiarkan dia naik lagi Jawab Luksi yang cuan Metu Gao Laoda dimainkan Dan dia berkata Apakah pernah terpikir olahmu Di bawah sana masih ada jalan lain Pernah terpikir olahku Apakah kau tidak takut Mereka akan melarikan diri melalui jalan lain Tidak Mengapa tiba-tiba Luksi yang cuan tertawa dan berkata Aku bertanya kepadamu Di dunia ini siapa yang paling mengerti Laobo kau memang aku Kata Luksi yang cuan Apakah dia tidak akan melarikan diri melalui jalan lain Tidak akan Mengapa karena ini adalah jalan mundurnya yang terakhir Dia sudah sampai disini Artinya sudah tidak ada jalan lagi Walaupun masih ada jalan Dia tidak akan mundur lagi Mengapa tanya Gao Laoda Tidak ada orang yang pernah menyangka bahwa Laobo bisa bersembunyi di dalam lubang anjing ini Memang tidak pernah Sekarang dengan terpaksa dia sembunyi disini Ini adalah jalan yang terakhir Bila dia sudah tidak dapat bangkit lagi Dia akan lebih memilih mati di dalam Dan tidak akan keluar lagi Mana bisa dia mundur lagi Memangnya dia mau mundur sampai di mana Benar-benar dia sangat mengerti Laobo Bila tidak bisa membalas dendam dan tidak bisa bangkit lagi Lebih baik mati saja disini Hal ini sudah direncanakan oleh Laobo Bila mundur lagi keadaan lebih menyedihkan Lebih-lebih tidak ada kesempatan untuk bangkit Apalagi bila ada yang mengejar Orang-orang itu akan teras mengejar sampai dapat Walaupun dia bisa melarikan diri Tapi sampai kapan dia akan berlari teras? Melarikan diri adalah hal yang sangat memalukan dan sangat menyedihkan Lebih sedih daripada kematian Karena di dalam pikiran Laobo Sama sekali tidak ada kamus untuk melarikan diri Huruf-huruf yang ada di kamus Laobo adalah Mengejar, menangkap, dan membunuh Akhirnya Gao Laoda mengerti kata-kata luksi yang cuan Dengan senang Gao Laoda bertanya Apakah maksudmu Laobo sampai di tempat ini sama seperti Chow Aung yang lari sampai ke Bukeng? Hingga mati dia tetap disana benar Memang seperti itu maksudku? Jawab luksi yang cuan Tiba-tiba dia mengayunkan tangannya Segera orang-orang berdatangan membawa batu besar Semua batu itu dijatuhkan ke dalam sumir Tiga bongkah batu besar Sebuah gerobak besar yang diisi penuh dengan tanah Tiga puluh buah batu dan sepuluh gerobak tanah Sedalam apapun sumir itu pasti akan penuh juga Gao Laoda melihat luksi yang cuan Tiba-tiba dia menarik nafas Mengapa kau menarik nafas? Tanya luksi yang cuan Pada saat aku senang Aku pun sering menarik nafas Apakah kau sedang senang? Aku pasti senang sebab kau adalah sahabatku dan bukan musuh Siapapun yang memilih luksi yang cuan menjadi musuh bukan hal yang menyenangkan Yang memilih dia menjadi sahabat juga bukan hal yang menyenangkan Mungkin lebih tidak menyenangkan Orang seperti luksi yang cuan Lebih baik tidak pernah bertemu dengannya Tembok sumur sudah terbuka Mengxinghun menggelincir masuk ke dalam Air di dalam kolam lebih hangat Tapi pada saat itu Mengxinghun merasa sedikit takut Dia tidak berani menghadap Lao Bo Karena bila dia sudah bertemu dengan Lao Bo Entah dia harus mengatakan apa Dia tidak tega memberitahu Lao Bo bahwa Feng Feng pun mengkhianatinya Pukulan ini terlalu berat untuk seorang pak tua Mungkin lebih parah sewaktu luksi yang cuan mengkhianatinya Bila laki-laki tahu bahwa dia dikhianati oleh perempuan yang dicintai Dia akan merasa marah dan sedih Kemarahan dan kesedihan tidak dapat digantikan oleh apapun Mengxinghun tidak tega memberitahu Lao Bo bahwa taruhannya sudah habis dimakan orang Harapan terakhir juga sudah hilang Sekarang tidak ada orang yang dapat pergi ke Vi Feng Bao menolong orang-orang yang ada di sana Tapi sekarang juga bukan waktu untuk melarikan diri Mengxinghun merasa sedih Dia berharap Lao Bo lebih kuat dari dugaannya Dia mengeluarkan kepalanya Dan dia hanya bisa bengong Ruang rahasia masih seperti pada waktu dia pergi Banta pun tidak bergeser dari tempatnya Tapi Lao Bo sudah tidak ada Mengxinghun keluar dari kolam Badannya basah Dia berdiri di sana Tubuhnya menggigil kedinginan Keadaan di sini jauh dari dugaannya Sehingga dia seperti orang bodoh dan lucu Perubahan ini membuatnya lama baru bisa berpikir Mengapa Lao Bo tidak ada di sini? Apakah dia pergi sendiri? Atau ada yang menculik? Tempat apa yang ditujunya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat dijawab oleh Mengxinghun Dia merasa pikirannya sangat kacau Tiba-tiba matanya bersorot sangat aneh Dia mendengar suara orang yang bicara Tapi suaranya terdengar sangat kecil Suara ini keluar dari pipa ventilasi Suara ini memberi dia suatu petunjuk besar Membuat matanya tambah bersinar Dia benar-benar ubah tua yang licik Dia marah, tapi dia sudah berbaring di tempat tidur Dia tertawa, hingga air matanya keluar Saat itu dia mendengar batu pertama yang dijatuhkan ke dalam sumur Kemudian ada goncangan yang sangat dasyat Seperti ada gempa bumi Mengxinghun tahu luksi yang cuan sedang menutup sumur ini Kecuali menunggu kematian apapun Dia tidak pikirkan lagi Dia tidak terkejut karena dia tahu Masih ada jalan lain untuk dia keluar dari tempat itu Getaran akhirnya berhenti Walaupun sumur begitu dalam Pasti sumur itu akan penuh juga Perlahan-lahan dia bergerak di ruangan itu Untuk mencari jalan keluar Tapi tidak ada jalan keluar Mengxinghun menjadi putus asa Akhirnya dia hanya bisa pasrah Bila dia tidak dapat menemukan jalan keluar Berarti di sini memang tidak ada jalan keluar Dia duduk Sampai saat ini dia belum merasa takut Dia hanya merasa aneh dan kaget Dia tidak habis berpikir mengapalah Oboh mau mati sendiri di dalam sumur seperti ini Sepi seperti kematian Ruangan ini semakin panas Apakah di dalam kuburan juga terasa panas? Mengxinghun merasa Bisa dia mulai susah bernafas Terpaksa dia berbaring di tempat tidur Karena orang yang Dia moksigen yang dibutuhkan juga lebih sedikit Walaupun dia tidak tahu apakah hal itu benar Dia hanya bisa melakukan hal ini Dia seperti binatang yang sekarat berharap masih bisa hidup Langit-langit ruangan ini terbuat dari batu yang berwarna abu-abu Ruang berbentuk persegi ini seperti sebuah peti mati Mengxinghun berbaring dengan diam Dia berpikir lama Tiba-tiba dia mengerti mengapa laobo tidak membuat jalan keluar Orang seperti laobo bila sudah dikejar hingga ke tempat seperti ini Seperti layaknya seekor tikus yang bersembunyi Perasaannya pasti lebih sakit Bila dia tidak bisa bangkit lagi dan tidak bisa membalas dendam Apakah dia masih bisa bertahan? Bila aku adalah laobo Aku juga tidak akan lari Bila sudah sampai di sini Hanya tinggal satu jalan saja Dia tidak takut kepada maut Kematian baginya tidak menakutkan Yang menakutkan adalah dia tidak bisa bertemu dengan orang yang dia cintai Hanya ketakutan seperti ini yang membuatnya sedih Mengingat kepada sorot metuk sia ocai pada saat terakhir Mengingat sorot matanya yang penuh cinta, kasih dan penuh harapan Mengxinghun meneteskan air mata Sumur sudah penuh oleh batu dan pasir Luksi yang cuan sedang menikmati hasil karyanya Seperti seorang pelukis sedang menikmati lukisannya dengan lama Tidak ada orang yang bisa keluar dari tempat ini Begitu juga dengan laobo Ini adalah kuburan untuk laobo dan mengxinghun Tiba-tiba luksi yang cuan tertawa dengan santai Lalu berkata Kelihatannya laobo sangat setia kawan Gao laoda menatapnya Dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh luksi yang cuan Dengan tersenyum luksi yang cuan berkata lagi Laobo tidak mau merepotkan teman Hingga kuburannya pun sudah disiapkan olehnya sendiri Gao laoda ikut tertawa dan berkata Kuburan ini sangat kokoh Bila sudah meninggal dan mempunyai kuburan seperti ini Dia pasti akan sangat kuas Oh 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 panas Panas yang menyesakan dada Di sini bukan kuburan Di sini adalah neraka Di neraka masih ada cahaya api Tapi di tempat ini lampu sudah padam Mengxinghun terbaring di tempat gelap Keringatnya terus menetes Dalam kegelapan seperti ada sepasang tangan yang mencekik penggorokannya Dia tahu harapannya sudah menipis Laobo masih hidup Rubah tua itu sudah menipu semua orang Dia sudah ada jalan untuk bangkit dan membalas dendam Dia benar-benar menipu semua orang Bahkan Mengxinghun pun sudah ditipunya Tapi Mengxinghun tidak membencinya juga tidak marah Dia membayangkan apa yang akan dialami Luksi yang cuan Mengxinghun tertawa sangat keras Dia sangat ingin tertawa Ingin sekali Tapi sayang dia sudah tidak bisa Luksi yang cuan sedang tertawa Dia merasa dia harus tertawa Semua musuhnya sudah musnah Semua perjuangan dan rencananya sudah selesai Yang menunggunya di depan mecoh hanya harta kekayaan Kekuasaan dan kenikmatan Bila tidak tertawa senang Kapan lagi Gaul Laoda masih menatapnya Dari sorot matanya entah dia itu kagum atau sirik Dengan tersenyum Luksi yang cuan berkata Apakah kau melihat bahwa aku sangat tampan Gaul Laoda mengangguk dan berkata Pasti tampan Orang yang sukses biasanya lebih tampan Sekarang kau sudah sukses Apakah kau iri kepadaku hanya sedikit Tiba-tiba Luksi yang cuan menarik nafas dan berkata Bila kau tahu berapa harga kesuksesan ini Mungkin kau tidak akan iri kepadaku Gaul Laoda mengedipkan metu dan berkata Apakah harus dibayar dengan mahal Kau kan tidak perlu meneteskan darah dan keringat Yang meneteskan darah dan keringat adalah orang lain Memang betul Tapi apakah kau tahu beberapa tahun lalu bagaimana kehidupanku Aku hanya tahu beberapa tahun ini hidupmu sangat enak Kehidupan seperti apa yang baru dikatakan sulit Tengah malam aku tidak tidur dengan nyenyak Dikejutkan oleh dengan mimpi buruk Apakah kau pernah mengalaminya? Mengapa bisa seperti itu tanya Gaul Laoda Benar-benar tidak enak Hanya lebih sedikit enak daripada dicelakai Dia tertawa dan berkata Sukses pun tidak enak Hanya sedikit lebih baik daripada kegagalan Sekarang kau masih kekurangan apa tanya Gaul Laoda Aku tidak mengeluh Hanya sedikit merasa kesal Apa yang membuatmu kesal Luksi yang cuan memandang ke tempat jauh Dengan jelas dia berkata Karena aku tidak melihat mayat Laobo dengan metu kepalaku sendiri Tiba-tiba dia membalikan badan Dia melihat seseorang yang masuk dari dinding luar Dengan cepat dia berjalan ke arah Luksi yang cuan Orang yang bernama Giyok Hang Dia adalah kepala dari tiga kelompok itu Dengan marah Luksi yang cuan bertanya Aku sudah menyuruhmu berjaga di luar Siapa yang menyuruhmu masuk sikapnya tidak begitu galak Tapi dingin hingga menusuk tulang Dia tidak sama dengan Laobo Laobo kadang-kadang seperti angin topan Kadang-kadang seperti terik matahari Dia dingin kadang membuat darah bisa membeku Wajah Giyok Hang segera berubah Dari jauh dia sudah telungkuk di tanah saking takutnya Dan dia berkata Hamba tidak berani meninggalkan tugas Ada orang yang mengantarkan surat Dia bilang harus segera memberikan surat ini kepada ketua Karena surat ini sangat penting Laobo selalu bukan ketua dari perkumpulan manapun Dia pun bukan ketua perkumpulan lainnya Dia lebih senang orang menganggapnya sebagai teman Walaupun semua orang sangat hormat kepadanya Tapi Luksi yang cuan lebih senang dipanggil dengan sebutan ketua Karena dia Terima kasih telah menonton!